Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven Gu Yuan dan Zhu Kun terhuyung mundur puluhan langkah dengan cara menyedihkan sementara Hun Tiandi tetap berdiri di langit, Dou Chi yang menyebar dari tubuhnya juga menjadi semakin menakutkan. Kejutan melintas di mata Xioyan dan lainnya saat melihat Gu Yuan dan Zhu Kun terhuyung mundur dengan menyedihkan, mereka tidak menyangka kekuatan Hun Tiandi benar-benar akan melonjak sampai sejauh itu setelah menelan pildi. Semua orang mengerti bahwa itu baru pada tahap penguatan awal, jika Hun Tiandi berhasil menyempurnakan pildi, kemungkinan dia akan menerobos ke Dou Di, pada saat itu, mereka akan tamat. Gu Yuan, akhirnya saya masih menang dalam pertarungan ini, kata Hun Tiandi melangkah di udara kosong, dia menatap Gu Yuan dan Zhu Kun sebelum tertawa keras ke langit. Namun sepertinya kamu merasa sangat buruk di dalam tubuhmu, bukan? Jangan senang dulu, kata Gu Yuan tersenyum dingin. Hun Tiandi mengabaikan kata Gu Yuan, dia hanya menutup matanya sedikit saat merasakan peningkatan kekuatan yang sudah lama tidak dia rasakan. Apa kamu bisa bertahan? Kamu terlalu ceroboh, kata api hitam sedikit mengerutkan keningnya, jika Hun Tiandi benar-benar meledak karena terlalu penuh dengan energi liar, dia tidak akan dapat melawan Gu Yuan dan Zhu Kun sendirian. Tenang, aku tahu batasanku, kata Hun Tiandi tersenyum tipis, dia tampaknya tidak panik karena Dou Chi yang melonjak dengan liar di dalam tubuhnya. Mata api hitam nampak berkedip saat mendengar itu, yang bisa dia lakukan hanyalah menganggupkan kepalanya saat berkata, apa kamu baik-baik saja sekarang? Yang perlu aku lakukan adalah pergi dengan selamat, kata Hun Tiandi dengan tenang. Seolah dia tidak peduli dengan Gu Yuan dan Zhu Kun. Mencoba pergi, apa menurutmu semudah itu? Kata Gu Yuan tersenyum dingin, Dou Chi yang mengerikan segera melonjak dari tubuhnya dan dua pilar Dou Chi yang menakutkan dengan keras meluncur ke arah Hun Tiandi. Namun, Hun Tiandi hanya mengibaskan tangannya dengan lembut saat menghadapi serangan keduanya dan dengan mudah memblokir serangan itu. Setelah itu dia mengulurkan jarinya dan retakan spasial muncul tak jauh di sampingnya. Kekejaman melintas di mata Gu Yuan dan Zhu Kun saat melihat celah spasial muncul. Serangan keduanya menjadi semakin liar dan dua pilar Dou Chi yang menakutkan terus menghantam penghalang Dou Chi di depan Hun Tiandi. Hun Tiandi mengabaikan serangan keduanya, tangannya meraih di bawahnya dan dengan paksa menyedot para ahli dari klan Hun sebelum melemparkan mereka ke celah spasial, tepat ketika dua serangan yang sangat kuat menghantam penghalang Dou Chi di belakangnya menyebabkan wajah Hun Tiandi bergetar dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kamu terluka, kata api hitam terkejut, tampaknya kondisi tubuh Hun Tiandi tidak sebaik yang dia kira, bagaimanapun menahan serangan dari dua Dou Sengs bintang 9 tingkat lanjut bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Gu Yuan, saya telah mengatakan bahwa saya pada akhirnya akan menang, setelah saya benar-benar menyempurnakan Pildi, itu akan menjadi bencana bagi kalian semua, kalian akan benar-benar lenyap dari benua ini, kata Hun Tiandi menatap kelompok Gu Yuan dengan gelap dan dingin. Pergilah, kata Hun Tiandi meraih api hitam yang nampak cemas dan melemparkannya ke celah spasial. Api hitam baru saja akan berbicara ketika dia melihat beberapa retakan berdara muncul di leher Hun Tiandi, dia segera mengerti bahwa Hun Tiandi tidak bisa lagi bertarung, yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dan dengan enggan bergegas menuju celah spasial. Ekspresi Gu Yuan dan Zukun berubah sangat liar saat melihat bahwa Hun Tiandi sebenarnya mampu membagi ruang yang ada, segera teriakan keras dari keduanya terdengar dan gelombang Dou Chi melonjak dengan gila-gilaan saat meluncur ke arah Hun Tiandi dan dengan kejam menghantam punggungnya menyebabkan ekspresinya dengan cepat memucat, banyak luka berdarah membelah di sekujur tubuhnya membuat darah menyembur keluar dari tubuhnya, namun Hun Tiandi dan api hitam mengandalkan kekuatan pendorong dari serangan dan langsung meluncur ke celah spasial sebelum dengan cepat menghilang. Sial, seru Gu Yuan dan Zukun dengan wajah nampak kusam saat melihat kelompok Hun Tiandi menghilang ke dalam celah spasial, ekspresi keduanya sangat suram saat mereka perlahan turun dari langit. Putriku, bajingan itu terlalu licik, kata Zukun tersenyum getir, dia menatap Zian dan menggosok kedua tangannya. Zian meliriknya sesaat, setelah itu dia melihat Xioyan yang menjadi diam, Zian menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hun Tiandi telah menelan pil itu, jika dia berhasil menyempurnakannya, kata Zian terdiam sesaat, kita akan menyerang langsung ke alam Hun sekarang, kata Lei Ying dengan ganas. Semua orang bertukar pandang setelah mendengar itu dan langsung menganggup, itu adalah satu-satunya kesempatan. Xioyan mengerutkan keningnya, dia tahu bahwa Hun Tiandi tidak akan sebodoh itu, dengan lukanya saat ini, kemungkinan dia tidak akan kembali ke alam Hun. Aku berharap orang itu tidak berhasil, jika tidak, pikir Xioyan dengan wajah kusam, begitu Hun Tiandi berhasil menembus Doudi, tidak akan ada seorang pun di benua ini yang dapat menahannya. Tidak ada gunanya banyak berpikir, kumpulkan semua orang, kita akan bergegas ke alam Hun, selama kita tidak memberinya waktu untuk menyempurnakan pil itu, dia akan meledak dengan sendirinya, kata Gu Yuan dengan suara yang dalam, semua orang menganggup mendengar itu. Tunggu sebentar, kata Zukun dengan matanya tiba-tiba berkedip, karena kita telah datang ke tempat ini, kita tidak boleh pergi dengan tangan kosong, kalian semua harus minggir, aku akan membawa alun-alun dan patung raksasa itu, kata Zukun dengan mata berbinar. Xioyan dan lainnya tercengang saat mendengar itu, mata mereka menyapu alun-alun, meskipun ada banyak api surgawi di sana, namun mereka sudah tidak berbeda dari api biasa, begitu juga dengan patung itu, kamu bisa melakukan apa yang kamu suka, kata Gu Yuan yang saat ini sedang dalam suasana hati yang sangat buruk, dia melambaikan tangannya, sebelum berbalik dan bergegas menuju terowongan spasial. Semua orang mengikuti di belakangnya. Xioyan adalah yang terakhir pergi, dia melirik Zukun dengan penasaran, kaisar naga tua ini tidak akan melakukan sesuatu yang sama sekali tidak berguna, mungkinkah ada yang aneh dengan patung batu itu? Pikir Xioyan, Zukun hanya tersenyum saat melihat ekspresi di wajah Xioyan, sebelum dengan cepat mengikuti Gu Yuan. Di dalam pegunungan nampak pasukan besar aliansi telah berkumpul, pada saat ini, ekspresi Gu Yuan dan lainnya sangat kusam saat mereka berdiri di depan reruntuhan di sekitar pintu besar, jalan menuju Alam Hun telah dihancurkan mereka, selain itu, Alam Hun juga telah disembunyikan, kata Gu Yuan. Dengan cara ini, bahkan Gu Yuan tidak dapat menemukan posisi klan Hun dalam waktu singkat, meskipun tidak mungkin bagi klan Hun untuk terus bersembunyi selamanya, yang perlu mereka lakukan hanyalah bersembunyi sampai Hun Tiandi berhasil menyempurnakan pil di. Kami telah mengirim orang untuk menyelidiki terowongan lain yang mengarah ke Alam Hun, kata Yan Jin, Gu Yuan sedikit menggelengkan kepalanya, sepertinya klan Hun tidak akan meninggalkan celah yang fatal sedikitpun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Lei Ying terdiam sesaat, sekarang yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu dan melihat siapa yang lebih beruntung, kata Gu Yuan menghela nafas. Menunggu apa? Tanya Lei Ying terkejut, kita hanya bisa berharap agar Hun Tiandi tidak berhasil menyempurnakan pil itu. Jika dia berhasil, kata Gu Yuan tiba-tiba berhenti, hati semua orang menjadi tenggelam saat mendengar itu dan hanya bisa terdiam. Sebaiknya berpencar, kita akan meninggalkan beberapa mata-mata di belakang, kata Gu Yuan melambaikan tangannya, setelah itu, dia perlahan berjalan ke belakang. Selama waktu ini, aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukan lokasi di mana Alam Hun bersembunyi. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa menemukannya lebih awal. Semua orang terdiam setelah mendengar kata Gu Yuan, mereka semua mengerti bahwa mereka saat ini tidak punya banyak pilihan. Xiao Yan menatap ke arah langit dan menghembuskan nafas berat. Setelah itu dia melihat punggung Gu Yuan, delapan klan kuno telah bertarung berkali-kali untuk rumah dewa kuno, namun tidak disangka klan Hun pada akhirnya mendapatkan keuntungan. Ayo pergi, kata Xiao Yan menarik tangan Sun Er dan Chai Lin dan memimpin kelompok itu mundur. Pasukan aliansi, yang menutupi seluruh tempat, secara bertahap mundur dari pegunungan dan kembali ke markas aliansi Istana Langit. Waktu berlalu sementara banyak yang menunggu dengan cemas, namun, Gu Yuan, masih belum menemukan Alam Hun yang tersembunyi, menyebabkan hati banyak orang semakin tenggelam. Xiao Yan berdiri di Alam Bintang saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke alun-alun besar yang mengambang di langit yang jauh, lapangan luas itu telah dibawa keluar dari dalam rumah dewa kuno oleh Zhu Kun. Ada patung batu raksasa di atasnya? Sudah sebulan, Gumam Xiao Yan saat dia menatap alun-alun besar yang mengambang di langit, selama satu bulan ini, tidak ada informasi tentang klan Hun. Xiao Yan keke, suara lembut terdengar dari belakangnya, Xiao Yan menoleh dan melihat Sun Er dengan lembut berjalan mendekat sambil tersenyum? Apakah ada kabar dari Paman Gu? Tanya Xiao Yan, namun dia hanya menghela nafas kecewa setelah melihat Sun Er menggelengkan kepalanya. Sun Er memandang wajah Xiao Yan yang dipenuhi kelelahan, dia dengan lembut bersandar di depannya, wajahnya yang cantik terangkat dan tangannya yang halus dengan lembut memijat pelipis Xiao Yan. Xiao Yan mengendurkan tangannya saat mengendus aroma tubuh yang menggoda dari gadis di depannya, dia memeluk pinggangnya dengan lembut dan membenamkan kepalanya ke rambut hitam Sun Er sebelum bergumam, apakah aku akhirnya akan gagal setelah bekerja keras selama bertahun-tahun? Xiao Yan keke sudah sangat hebat, kata Sun Er tersenyum dan menjawab dengan lembut, terlepas dari akhir seperti apa yang akan terjadi di masa depan, Xiao Yan keke akan dianggap sebagai yang paling cemerlang di hati banyak orang, kata Sun Er, aku jelas telah gagal, kata Xiao Yan tersenyum pahit. Apakah Xiao Yan keke tidak menyebutkan bahwa hanya dengan meletakkan sesuatu, seseorang dapat mengangkatnya, membiarkan segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan adalah lambang dari orang yang bebas dan tidak terkendali, kata Sun Er dengan lembut. Sekarang berbeda dengan masa lalu, jika aku meletakkan semuanya sekarang, bagaimana dengan seluruh aliansi istana langit, bahkan klan Gu, klan Lei dan Yan, terkadang seseorang dapat mengambil sesuatu tetapi tidak bisa begitu saja melepaskannya, kata Xiao Yan menengadah dan melihat bulan yang cerah di langit, Sun Er menggigit bibir merahnya saat dia melihat ke wajah Xiao Yan yang melihat ke langit, yang sekali lagi menunjukkan tekad, dia terus dipeluk oleh Xiao Yan sementara senyuman yang sangat cantik muncul di wajahnya saat dia berkata, Xiao Yan keke, kita akan berhasil setengah bulan lagi berlalu dengan cepat di tengah kegelisahan semua orang, sementara klan Hun terus diam bersembunyi, seolah mereka benar-benar lenyap tanpa jejak. Xiao Yan dan lainnya di ruangan besar menunjukkan ekspresi yang agak tertekan, perasaan tidak bisa berbuat apa-apa sambil menunggu kemunculan klan Hun benar-benar mengerikan. Sial, kenapa bajingan itu masih belum muncul, jika mereka ingin bertarung, ayo bertarung, klan Lei akan melawan meraka sampai akhir, kata Lei Ying tiba-tiba berdiri dan membanting telapak tangannya ke atas meja di tengah kesuraman ini. Siapa yang akan bertarung denganmu? Kemana kamu akan pergi bertempur? Kata Yan Jin di sampingnya mengerutkan keningnya. Lei Ying hanya mengatupkan giginya dan kembali duduk dengan gusar. Semuanya, kata Xiao Yan, dia baru saja akan berbicara ketika ruangan berfluktuasi dan Gu Yuan tiba-tiba muncul dengan wajah nampak kusam. Apakah ada berita? Kata Lei Ying buru-buru bertanya. Ekspresi Gu Yuan sangat serius, dia perlahan mengangguk, aku memang telah menemukan lokasi alam Hun tapi sudah terlambat, kata Gu Yuan. Apa maksud paman Gu Yuan? Tanya Xiao Yan dengan ragu. Gu Yuan menghela nafas, matanya dengan cepat mengarah ke langit di atas dataran tengah dan lingkaran cahaya hitam perlahan muncul dan menyebar dengan cepat yang menutupi dataran tengah di dalamnya. Energi alami yang memenuhi seluruh dataran tengah tiba-tiba mendidih dengan munculnya lingkaran cahaya hitam ini, banyak para ahli nampak begitu terkejut saat mereka mengangkat kepala untuk mengamati langit. Di bawah banyak tatapan ahli dari dataran tengah, cahaya hitam mulai bergetar di langit, akhirnya berubah menjadi kuali raksasa yang tampaknya telah menyelimuti seluruh dataran tengah di dalamnya. Ekspresi Xiao Yan dan lainnya seketika berubah saat mereka menyaksikan kuali raksasa di langit, mereka bisa merasakan perasaan akrab yang muncul di tengah cahaya tak berujung, itu adalah Hun Tian Di. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao! Sub indo by broth3rmax